Dewi Maut, Jilid 47 Pagi hari itu, Ang Bin Ciu Kwei sedang duduk di berada depan bersama istrinya Sepagi itu dia sudah minum arak dan BHA Kiat Dwee yang setengah telanjang itu masih belum dilepaskannya Wanita yang belum sadar benar karena terus diloluhi arak dan racun itu di pangkunya dan di belainya Seperti orang jila, Kiat Dwee terkegeh dan melayani belayan Ang Bin Ciu Kwei Ada pun Coatok Sianli melihat dengan muka membayangkan kejemuan hatinya Tiba-tiba mereka melihat si Kwei yang berlari cepat mendatangi dari jauh dikejar oleh anak buah mereka Dengan tenang saja kedua orang ini memandang, malah Ang Bin Ciu Kwei masih memangku dan merangkul hinggang Kiat Dwee ketika si Kwei tiba di depan mereka Gadis itu memandang dengan alis berkerut Suami istri itu tentu lupa lagi kepadanya Dan walaupun dia pernah melihat suami istri ini Akan tetapi hanya sebentar saja tanpa diperkenalkan Yaitu ketika suami istri ini datang menghadap Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko di Lembah Naga Sesudah tadi menyaksikan kebuasan para anak buah padang bangkai yang membunuh wanita-wanita itu Dan kini melihat Ang Bin Ciu Kwei memangku seorang wanita setengah telanjang pula dan mempermainkannya Hati si Kwei menjadi muak dan panas sehingga sampai lama dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata Tuaku, tuaku, dia sudah menyerang kami Ditanya nama tidak mengaku malah dia melemparkan dua teman kita ke rumput maut dari jauh si mati merah sudah berteriak-teriak Ah Ang Bin Ciu Kwei terkejut dan marah Dia bangkit berdiri dan didorongnya Kiat Moli ke samping sampai wanita ini roboh Akan tetapi Kiat Moli tidak marah bahkan tersenyum-senyum dengan genitnya Wanita ini telah menjadi setengah gila akibat minum obat dius Hem, kau bocah sombong, patut diberi hajaran Ang Bin Ciu Kwei yang sudah menjadi marah mendengar teriakan anak buahnya itu Segera menubruk dan dalam tubrukan ini, tangan kanannya mencengkeram ke arah kepala si Kwei Sedangkan tangan kirinya yang memegang guci arak itu mendorongkan gucinya ke arah dada gadis itu dalam pukulan yang didasyat Si Kwei terkejut sekali Tak disangkanya dia akan diserang oleh majikan padang bangkai itu Akan tetapi, karena hatinya sudah tidak senang kepada mereka Timbul keinginannya untuk melawan dan melihat sampai di mana kepandaian majikan padang bangkai yang sikapnya menjemukan hatinya itu Dengan mengandalkan ginkangnya yang istimewa, si Kwei dapat mengelak kemudian balas menendang dari samping ke arah lambung majikan padang bangkai itu Ah Ang Bin Ciu Kwei berseru kaget Tak diduganya bahwa gadis muda itu dapat mengelak begitu mudahnya dari serangannya tadi Bahkan mampu membalas serangannya dengan tendangan yang demikian cepatnya Dia menggunakan tangan kanan untuk menangkap kaki gadis itu Tentu saja si Kwei tidak sudi membiarkan kakinya tertangkap Dia segera menarik kakinya dan dengan sekali loncatan kilat dia sudah berada di sebelah kiri lawan Lalu dari sini dia menggunakan tangan terbuka menampar ke arah tengkuk lawan Plak! Ang Bin Ciu Kwei menangkis dan tubuh si Kwei agak terhuyung Akan tetapi si setan arak itu pun terkejut Wah, boleh juga gadis ini serunya Kini dengan gembira dia menubruk lagi Ketika gadis itu mengelak Tiba-tiba dari dalam guci arak itu Mun Kretarak yang langsung menyerang ke arah muka si Kwei Ayah si Kwei menjerit dan meskipun dia sudah cepat meloncat akan tetapi Tetap saja pinggulnya kena dirabah oleh tangan Ang Bin Ciu Kwei Hahaha, istriku Dia masih perawan Hahaha Ang Bin Ciu Kwei tertawa dan istrinya hanya mendengus Akan tetapi mulutnya tersenyum Wajah si Kwei menjadi merah sekali dan marahlah gadis ini Tugas tinggal tugas Akan tetapi majikan padang bangkai ini terlalu menghina dia Dicabutnya siang kiamnya dan dengan kedua pedang di tangan kanan kiri dia sudah menyerang dengan ganasnya Wah-wah-wah, hebat juga, ganas, hem Ang Bin Ciu Kwei cepat-cepat mengelak dan menggerakkan gucinya menangkis Terdengar bunyi berkenterangan nyaring pada waktu sepasang pedang berkali-kali bentrok dengan guci Akan tetapi karena Ang Bin Ciu Kwei agaknya tidak ingin membunuh gadis yang mulai menarik perhatiannya ini Dia mengelap ke sana-sini sambil menangkis dan dia kelihatan terdesak hebat oleh sepasang pedang si Kwei yang sudah berubah menjadi dua gulungan sinar pedang yang amat cepat gerakannya itu Hem, istriku, apakah sudah bosan padaku dan ingin melihat aku mampus berkali-kali Ang Bin Ciu Kwei berteriak Bantulah aku menangkap gadis ini Hem, yang seorang masih ada dan engkau masih inginkan dia ini istrinya mencela Akah, istriku, aku ingin yang masih perawan ini Hayo, bantulah, kelak akan ku carikan seorang perjaka yang genteng dan gagah perkasa untukmu Aku berjanji Tentu saja si Kwei menjadi semakin marah dan dia membentak Mampuslah pedangnya menyambar-nyambar dasyat Sehingga majikan padang bangke itu menjadi repot juga Tiba-tiba terdengar seruan coa toksian li halus Bocah sombong, robohlah Si Kwei mendengar suara halus Maka maklumlah dia bahwa ada senjata-senjata rahasia halus menyambar ke arahnya Dia cepat-cepat mengelak dan dia berhasil menghindarkan jarum-jarum halus yang menyambar ke arah tengkuk serta kedua pundaknya Akan tetapi sebatang jarum yang menyambar ke arah kakinya tidak dapat diketahuinya Tiba-tiba saja dia merasa pergelangan kakinya seperti bagaikan semut Kemudian menjadi lumpuh dan tergulinglah dia Ha 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 Ang Bin Ciu Kwei menubruk dan cepat menototnya sehingga gadis itu tidak dapat bergerak lagi Sepasang pedangnya dirampas Si muka merah ini lalu memondong tubuh si Kwei sambil tertawa-tawa Terdengar suara wanita terkekeh-kekeh dan kiat Bwe sudah mendekati Ang Bin Ciu Kwei Merangkul dengan sikap manja Ah, pergi kamu Aku sudah bosan Nah, kalian ambillah dia ini Untuk kalian bagi rata Ha 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 Ang Bin Ciu Kwei menendang dan tubuh kiat Bwe terlempar ke arah 15 orang anak buahnya Tentu aja mereka menyambut tubuh kiat Bwe yang masih montok itu dengan gembira Kiat Bwe sendiri tertawa-tawa genit ketika dia dipeluk dan diciumi oleh banyak laki-laki Lalu dia dibawa pergi Terdengar suara tawanya yang lambat laun berubah menjadi pekik dan terdengar wanita itu menjerit-jerit menyayat hati Sekarang kau jadi milikku, ha ha Kau perawan liar, kepandayanmu boleh juga Ang Bin Ciu Kwei hendak mencium si Kwei Ditonton oleh istrinya yang tersenyum saja Lepaskan aku Lepaskan Aku adalah murid subuh Hek Isyanko si Kwei yang merasa terkejut dan ketakutan karena kini dia terancam bahaya yang lebih mengerikan daripada maut itu menjerit akan tetapi tidak dapat meronta Ang Bin Ciu Kwei mengurungkan niatnya untuk mencium Ah, murid Hek Isyanko yang berada di lembah naga dia meragu Huh, Hek Isyanko memandang rendah kita tiba-tiba Kau atok Sian Li berkata dan dia pun bangkit dari tempat duduknya Akan tetapi kita jangan membunuhnya, hanya kita harus memberi pelajaran kenapa Hek Isyanko mengutus muridnya menyelidiki tempat kita Dia lalu memberi obat pada matu kaki si Kwei yang terkena jarum racun ularnya itu setelah mengeluarkan jarumnya Kemudian dia berkata lagi, suamiku, hayo bawa dia ke dalam kamar Kau boleh menikmati dia sebelum kita suruh dia kembali kepada gurunya Tentu saja Ang Bin Ciu Kwei menjadi girang bukan main Dia memondong tubuh gadis itu kemudian bersama istrinya membawanya ke dalam kamar Di mana tadi malam dia dan istrinya berpesta porang mengumbar nafsu bersama Kiat Wee dan dua orang pelayan pria dari Gio Ahang Pang itu Setelah melemparkan tubuh gadis itu ke atas pembaringan Ang Bin Ciu Kwei menengah araknya dan berkata Kau bantu aku memeganginya sesudah ku bebaskan totokannya, istriku Suami istri ini memang sudah bukan merupakan manusia-manusia normal lagi Mereka itu menjadi budak-budak nafsu wirahi yang aneh dan cabul Kesukaan mereka menonton adegan-adegan cabul sama besarnya dengan nafsu-nafsu wirahi mereka sendiri Karena itu tidaklah mengherankan kalau mereka itu kadang-kadang saling menonton Bila seorang di antara mereka sedang main gila dengan orang lain Dan kini, Coatok Sianli bahkan hendak membantu suaminya menggagai dan memperkosa seorang gadis yang mereka tawan Terdengar suara kain robek ketika bagaikan seekor binatang buas Kelaparan Ang Bin Ciu Kwei merengutkan semua pakaian dari tubuh si Kwei Sambil memegangi kedua tangan gadis itu dengan tangan kanannya Sedangkan kedua kaki gadis yang sudah dibebaskan dari totokan itu Dipegangi oleh Coatok Sianli yang biarpun hanya ingin menonton Akan tetapi gairah nafsunya sama berkobarnya seperti suaminya Lepaskan aku si Kwei menjerit ngeri Aku, aku adalah utusan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli dari Lembah Naga Ah tanda seru Ang Bin Ciu Kwei dan istrinya terkejut bukan main mendengar pengakuan ini Tadinya si Kwei memang enggan menggunakan nama kakek dan nenek iblis itu Karena dia mengira bahwa nama gurunya sudah cukup besar dan berpengaruh Akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa kepandainya sendiri ditambah nama besar gurunya tidak dapat menyelamatkannya Bahkan dia telah berada di ambang malapetaka yang sangat mengerikan hatinya Terpaksa berantakanlah keangkuhannya dan dia mengaku bahwa dia adalah utusan kakek dan nenek iblis itu Pengakuan ini sekaligus membuyarkan semua nafsu dari dalam kepala Ang Bin Ciu Kwei dan Coatok Sian Li Terganti oleh rasa takut yang hebat Benarkah Coatok Sian Li bertanya, mukanya agak pucat Siapa membohong? Aku datang atas perintah mereka kata pula si Kwei Akan tetapi, mengapa tidak kau katakan sejak tadi Ang Bin Ciu Kwei bertanya Lepaskan aku, baru akan ku ceritakan Atau kau lanjutkan perbuatanmu yang terkutuk ini dan jantung kalian akan dimakan mentah-mentah oleh mereka si Kwei menggertak Suyami istri yang memang sangat takut terhadap kakek dan nenek iblis itu cepat-cepat melepaskan pegangan mereka dan membiarkan si Kwei duduk Bahkan Coatok Sian Li lalu mengambilkan Sabtu setelah pakaiannya sendiri Diberikan kepada si Kwei untuk dipakai karena pakaian merah gadis itu telah robek Dengan cemberut karena masih merasa malu dan terhina oleh perlakuan tadi Si Kwei memakai pakaian nyonya rumah Suruh jahit kembali pakaian ku sendiri ini bentaknya Eh haha, maafkan kami, maafkan aku, kata Ang Bin Ciu Kwei sambil menenggak araknya Sedikitpun dia tidak menduga bahwa daging yang berada di depan mulutnya dan tinggal di telan itu akan gagal dimakannya Akan tetapi tentu saja dia tidak berani nekat sesudah mendengar nama kakek dan nenek yang sangat ditakutinya itu Karena dia dan istrinya maklum bahwa mereka sama sekali bukan tandingan kakek dan nenek itu Sebenarnya kami tidak salah Coatok Sian Li membantah sambil memandang gadis itu yang sekarang telah duduk di atas pembaringan sambil memandang mereka dengan sinar mata penuh kebencian Kemudian dia pun duduk di dekat gadis itu Mengapa kau tidak memperkenalkan diri dan malah memusuhi kami? Si Kwei menghela nafas Dia terpaksa harus menekan kemarahannya dan kebenciannya karena mereka berdua benar-benar tangguh Semua adalah salahnya anak buah kalian Katanya, mereka mengganggu aku dan menimbulkan kemarahanku Sudahlah, Coatok Sian Li menghibur Untung belum sampai terjadi hal-hal yang lebih hebat Sekarang ceritakan, siapakah hengkau dan apa tugasmu kes ini? Namaku Leong Si Kwei, aku murid subuh Hek Isyankou yang membantu kedua lociampu Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli Kedua lociampu itu yang mengutus aku datang ke sini menemui kalian untuk menyampaikan pesan mereka Hem, apakah pesan kedua lociampu itu Ang Bin Ciu Kwei bertanya Agak gelisah juga kalau teringat betapa hampir saja dia menghina utusan dari dua orang kakek dan nenek iblis itu Si Kwei memandang kepada si muka merah itu dengan sinar mata penuh kebencian Lalu dia menjawab perlahan, aku diutus untuk menyampaikan kepada kalian bahwa menurut perhitungan kedua lociampu itu Pada hari-hari mendatang ini tentu musuh-musuh mulai berdatangan Maka kalian harus bersiap-siap dengan waspada dan jangan sampai lengah Pula, andai kata ada lawan tangguh mampu melewati padang bangkai Kalian juga harus cepat-cepat memberi habar ke lembah naga Hahaha Ang Bin Ciu Kwei tertawa dan menenggak araknya Harap sampaikan kepada jiwilo ciampu di lembah naga agar supaya mereka jangan khawatir Kami sudah siap berjaga-jaga dan tidak mungkin ada lawan yang dapat melewati padang bangkai Hem, ucapan bagus akan tetapi kosong si Kwei berkata sambil memandang marah Apa yang harus ku katakan kepada jiwilo ciampu itu mengenai keadaan yang ku lihat di sini? Semua anak buahmu bersenang-senang, mengganggu dan menyiksa wanita Malah kulihat majikan mereka sendiri pun sama saja, bahkan yang memberi contoh Sungguh menjijikan Akan tetapi si Kwei makin mendongkol, penasaran dan juga terheran-heran ketika melihat suami istri itu tertawa bergelak Benar-benar orang-orang ini setengah gila atau mabok, pikirnya Hahaha, bagus sekali, Nona Kau laporkan kepada jiwilo ciampu di lembah naga apa yang telah kami perbuat terhadap 30 orang wanita beserta 6 orang pria yang kemarin berani menyerbu ke sini Ceritakanlah Engkau sudah melihat betapa anak buah kami membunuhi perempuan-perempuan itu, bukan? Dan perempuan yang ku hadiahkan kepada mereka tadi adalah pimpinan mereka Ceritakanlah kepada jiwilo ciampu bahwa kami sudah membasmi 30 orang wanita serta 6 orang pria Semua anggota-anggota Gioahampang, anak buah Nona yang kini menjadi tawanan jiwilo ciampu itu Hahaha, kami layak menerima ganjaran Bukan main kagetnya hati si Kwei mendengar ini Akan tetapi dia masih tetap mengomel Hem, ternyata mereka adalah pihak musuh Mengapa mereka tidak dibunuh saja melainkan dipermainkan seperti itu? Kalian adalah iblis-iblis keji, bukan manusia Dua orang suami istri itu hanya tertawa dan sehari itu si Kwei tertaksa harus tinggal di Padang Bangkai karena kakinya harus diobati Kalau tidak mendapat obat penawar yang mujarab dari Coatok Sianli sendiri Tentu nyawanya akan terancam atau kalau diobati orang lain, akan memakan waktu lama sekali Akan tetapi setelah diobati oleh Coatok Sianli dan beristirahat selama sehari semalam Pada keesokan harinya gadis itu telah pulih kembali kesehatannya Dan dia meninggalkan Padang Bangkai dengan muka masih membayangkan rasa marah dan ketidaksenangan hatinya terhadap suami istri itu Bagaimana pendapatmu tentang dia Ang Bin Ciu Kwei bertanya kepada istrinya sambil memandang tubuh belakang si Kwei ketika gadis itu berjalan pergi Hem, sungguh mengherankan mengapa Jawilo Ciampu menggunakan orang macam dia Dia berbahaya sekali, dan sesudah dia datang, entah bagaimana dengan nasib kita nanti, jawab istrinya Bagus! Aku pun berpikir demikian Orang seperti dia harus ditundukan, kalau tidak bisa berbahaya untuk kita Kau betul, istrinya mengangguk, lalu mengeluarkan sebungkus obat dari saku bajunya Pergunakan ini, kalau kemudian dia masih tidak mau tunduk, habiskan saja Wajah yang merah itu menjadi berseri dan Ang Bin Ciu Kwei merangkul dan mencium mulut istrinya Kau manis kemudian sambil tertawa-tawa dan membawa guci araknya Dia lalu melompat dan berlari cepat, menyusul si Kwei mengambil jalan lain untuk memotong jalan dan menghadang gadis itu Suami istri ini selain aneh, cabul dan kejam, juga amat cerdik Mereka khawatir melihat sikap si Kwei yang terang-terangan membenci mereka dan membenci perbuatan mereka saat mempermainkan orang-orang Giyok Hang Pang sebelum membunuh mereka itu Dan karena mereka berdua pernah melakukan kesalahan, hampir saja menghina utusan dua orang kakek dan nenek iblis Maka mereka merasa curiga kalau-kalau nanti si Kwei akan mengadu kepada Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli tentang urusan penghinaan itu Jika demikian, bisa berbahaya untuk mereka Maka keduanya bersepakat hendak menundukkan perawan itu dengan jalan memaksanya mengadakan hubungan kelamin dengan Ang Bin Ciu Kwei Dengan menggunakan obat racun yang pernah mereka lolohkan kepada BHA Kiyak Bwe Kalau perawan itu kelak menyadari bahwa dia telah melakukan hubungan dengan Ang Bin Ciu Kwei dengan dasar suka sama suka Tentu saja dengan bantuan obat bius itu, tentu gadis itu tak berani lagi melaporkan yang bukan-bukan Kalau kemudian siasat itu gagal dan si gadis masih memperlihatkan sikap bermusuhan agar dibunuh saja dan disembunyikan, lalu pura-pura tidak tahu akan kedatangannya Sementara itu, ketika meninggalkan rumah suami istri itu, si Kwei merasa tidak senang sekali Dia merasa menyesal kenapa subonya sekarang bergaul dengan segala macam orang seperti itu Bukan manusia lagi, melainkan iblis Dan dia harus bersekutu dengan orang-orang macam itu Gadis ini merasa menyesal sekali dan ketika dia berjalan meninggalkan rumah itu, terjadi perang di dalam hatinya Kalau teringat akan subonya, dan teringat akan supeknya, Hwa Hwa Chinjin yang telah terbunuh mati musuh dan harus dibalas Memang dia ingin kembali ke utara, ke lembah naga Akan tetapi kalau teringat akan kekejaman kakek dan nenek iblis itu, kemudian teringat akan keadaan para pembantunya seperti orang-orang padang bangkai yang demikian mengerikan Ingin dia pergi meninggalkan tempat itu jauh-jauh dan tidak mencampuri urusan mereka Dan akhirnya, kengerian yang disaksikannya di padang bangkai membuat dia mengambil keputusan tetap hendak meninggalkan saja tempat itu, menuju ke selatan Dia bukanlah seorang penjahat Bukan Biasanya dia malah menentang dan memusuhi para penjahat semacam majikan padang bangkai itu bersama anak buah mereka Akan tetapi kini dia disuruh bersekutu dengan orang-orang macam mereka Huh, lebih baik mati kalau begitu Pikiran ini mendorong si KWI untuk mengayun langkah lebih cepat lagi menuju ke pintu gerbang selatan di mana terdapat jembatan yang menyeberang sungai yang mengelilingi benteng dusun itu Tidak nampak seorang pun penjaga, dan memang inilah keistimewaan benteng sarang gerombolan padang bangkai itu Para anak buah padang bangkai tidak pernah memperlihatkan diri, hanya melakukan penjagaan sambil bersembunyi, dan hal ini menambah bahayanya tempat yang menyeramkan itu Kini, tentu saja para anak buah padang bangkai tahu bahwa si KWI sudah meninggalkan rumah majikan mereka Akan tetapi karena mereka juga maklum bahwa gadis itu ternyata bukanlah musuh melainkan utusan dari lembah naga Mereka tidak berani mengganggu, hanya merasa heran mengapa gadis itu meninggalkan kampung mereka pergi ke selatan Bukan hanya mereka yang heran Terutama sekali Ang Bin Ciu KWI yang terheran-heran ketika dia membayangi gadis itu dan melihat gadis itu keluar dari pintu gerbang selatan Cepat dia menyelinap dan mengambil jalan rahasia memotong jalan gadis itu, kemudian menanti di dalam rumpun alang-alang karena dia tahu bahwa gadis itu harus melalui jalan ini berhubung tidak ada jalan lain Si KWI merasa sangat menyesal dan juga berduka Kenapa gurunya rela bergaul dengan orang-orang macam itu? Semenjak dulu dia tidak setuju, yaitu ketika gurunya itu bergaul dengan golongan yang menamakan dirinya lima bayangan dewa Si KWI pun tahu bahwa gurunya hanya terbawa-bawa oleh HWA HWA Chinjin yang hendak membalas dendam atas kematian Suheng dari Tosu itu Yang bernama Toat Benghoatsu Dendam-dendam itu membuat gurunya terpaksa harus bersekutu dengan manusia-manusia iblis seperti kakek dan nenek yang tinggal di lembah naga itu Mengerikan Dia tahu bahwa sebenarnya Subonya bukanlah seorang jahat, hanya akibat terseret-seret dalam dendam maka Subonya terpaksa bersatu dengan orang-orang golongan hitam Kini Subonya menjadi kaki tangan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli hanya karena gurunya hendak membalas kematian HWA HWA Chinjin oleh gadis perkasa Yapin Hang itu Si KWI menyesal bukan Ming, dia sudah tidak mempunyai ayah bunda, dan satu-satunya keluarganya hanyalah Subonya itu Akan tetapi terpaksa dia meninggalkan Subonya itu karena dia tidak ingin kembali ke sana, menjadi kaki tangan orang-orang dari kaum sesat Kini dia tiba di antara rumpun alang-alang Dia sudah tahu jalan mana yang aman dari gangguan ular-ular berbisa dan binatang lain Akan tetapi, tiba-tiba alang-alang di depan bergoyang sehingga gadis itu terkejut, cepat merabah senjatanya Betapa kagetnya ketika dia tidak mendapatkan siang kiamnya di punggung dan baru teringat dia bahwa sepasang pedangnya itu sudah terampas oleh Ang Bin Ciu KWI Dan karena dia tergesa-gesa hendak lekas-lekas meninggalkan tempat itu, dia sampai lupa untuk memintanya kembali Akan tetapi, dia menjadi heran dan juga lega ketika melihat seorang laki-laki muncul dari rumpun alang-alang Dan ternyata orang itu adalah Ang Bin Ciu KWI sendiri Ahaha, kebetulan sekali, pikirnya dan melihat laki-laki bermuka merah itu berdiri sambil tersenyum lebar Si KWI lalu berkata, tentu engkau hendak mengembalikan siang kiamku yang ketinggalan Akan tetapi si KWI langsung terkejut karena orang itu menyeringai dan pandang matanya mencertawakan bahkan lalu menenggak araknya dari Gucci dengan sikap yang mengejek dan mempermainkan Leong si KWI, engkau memang patut sekali memakai pakaian warna merah Makin manis saja kau Akan tetapi aku percaya bahwa tanpa pakaian engkau akan lebih menarik lagi Seketika kedua pipi darah itu menjadi merah sekali dan matanya berkilat saking marahnya mendengar pujian yang mengandung kekurang ajaran itu Ang bin Ciu KWI, mau apa kau menghadangku? Tadinya ku kira engkau hendak mengembalikan siang kiamku Si KWI masih menahan kemarahannya karena dia maklum akan kelihayan orang ini Hahaha Baik sekali engkau ketinggalan senjatamu agar tidak terlalu repot bagiku untuk menundukanmu Manis Ciu KWI Jangan engkau kurang ajar atau aku akan melaporkan kepada Jiwilo Chiampu di Lembah Naga Hahaha, nona manis, engkau tidak lagi bisa membohongi aku Kalau engkau hendak kembali ke Lembah Naga, mengapa kau keluar dari sebelah selatan? Si KWI terkejut dan baru ingat akan keadaannya yang memang mencurigakan Akan tetapi dengan cerdik gadis ini menjawab Aku masih mempunyai suatu urusan di selatan, juga atas perintah Jiwilo Chiampu Bukan urusanmu Ang Bin Ciu KWI tak bisa menentukan apakah jawaban ini dicari-cari atau memang benar Karena itu dia kembali tertawa lebar Baiklah, kalau begitu aku hanya akan mengaturkan selamat jalan Nona, minumlah seteguk arak sebagai ucapan selamat jalan dariku Dia mengambil sebuah cawan kecil dari saku bajunya dan menyerahkan cawan kosong itu kepada si KWI untuk diisi dengan arak dari gucinya Tentu saja si KWI menolak dengan marah Ciu KWI, jangan ganggu aku lagi Hahaha, kalau mengganggumu mengapa? Jangan pura-pura, Nona Manis Di sini tidak ada orang lain, hanya engkau dan aku Dan alang-alang itu lunak sekali Keparat busuk si KWI sudah menerjang dengan kepalan tangannya Akan tetapi Ang Bin Ciu KWI sudah menangkis dan tangkisannya yang disertai pengerahan tenaga itu membuat si KWI terhuyung Dengan marah gadis ini lalu merogoh saku tempat menyimpan senjata rahasianya dan sekali tangannya bergerak Dua batang hek kokting, paku hitam beracun, langsung menyambar ke arah leher dan dada lawan Ciu KWI cepat menggerakkan gucinya dan mengelak Kering sebatang paku runtuh dan yang sebatang lagi dapat dielakannya Hahaha, tanpa pedangmu dengan mudah aku akan dapat merobohkan engkau, Nona Dan pakumu itu pun tidak banyak gunanya Bukankah lebih baik minum secawan arak sebagai sahabat daripada kita harus bertempur dan saling serang sendiri Setan arak ini kemudian menenggak guci araknya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menyodorkan cawan kecil itu kepada si KWI Orang gila ini berbahaya, pikir si KWI Jika menggunakan kekerasan agaknya akan lebih berbahaya baginya Dia melihat setan arak juga berkali-kali meneguk arak dari guci itu Maka apa salahnya kalau hanya minum secawan? Biarpun dia merasa jijik harus minum arak dari guci yang sudah diteguk begitu saja oleh mulut setan arak itu Akan tetapi KWI ini agaknya lebih aman daripada harus mempergunakan kekerasan karena dia maklum bahwa tingkat kepandayan setan arak ini lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri KWI, benarkah kau tak akan mengganggu ku lagi setelah aku minum secawan arak tanyanya? Kau berani berjanji demi dua lociampu di lembah nagada menyebutkan nama Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli karena maklum alangkah takutnya orang gila ini terhadap mereka itu Hahaha, baik, aku berjanji demi nama beliau berdua Kau baik sekali mau menerima penghormatanku dan ucapanku selamat jalan Nona Ang Bin Ciu KWI cepat menuangkan arak dari gucinya ke dalam cawan itu Lalu menyodorkannya kepada si KWI Tanpa ragu-ragu lagi gadis itu kemudian menenggak arak dari dalam cawan hingga habis Lalu mengembalikan cawannya Sambil menerima cawan itu dan menyimpannya Ang Bin Ciu KWI tertawa bergelak Arak di dalam cawannya itu sudah dimasukinya obat bubuk pemberian istrinya Dan tentu saja bagi dia tidak ada bahayanya karena lebih dulu dia sudah minum obat penawarnya Kini dia melihat wajah gadis itu menjadi kemerahan dan pandang macu gadis itu kelihatan aneh Hahaha, selamat jalan, Nona Manis Si KWI menggerakkan kedua kaki hendak pergi dari sana Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terhuyung Oh dia mengeluh dan berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang Pandang matanya berkunang dan kepalanya terasa pening sekali Jantungnya berdebar aneh dan sungguh pun dia masih memiliki kesadaran bahwa dia merasakan segala keanehan ini Akan tetapi kemauannya lenyap sama sekali dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya Seolah-olah semangatnya terbang melayang Kau kenapa, Nona Manis tiba-tiba Ang Bin Ciu KWI sudah berada di sampingnya dan merangkul leharnya Awuh, aku, awuh si KWI hanya dapat mengeluh dan merintih Bahkan dia lalu memegang lengan Ang Bin Ciu KWI Sama sekali tak menolak saat laki-laki itu merangkul lehernya dan mengecup pipinya sambil tertawa girang Walaupun dia sama sekali tidak pernah melakukan penyelelengan Akan tetapi sebagai seorang gadis berusia 25 tahun yang sehat dan normal Karena kesukaran gurunya memilih jodoh untuk muridnya ini Tentu saja di dalam diri si KWI tersimpan api gairah yang wajar Dorongan nasubirahi yang normal bagi seorang dewasa yang sehat Api gairah ini selalu ditekannya dan hanya dilepaskan di alam mimpi Di mana dia dapat bermimpi dengan bebas Bercumbu dengan pria yang dibayangkannya di dalam mimpi Maka biarpun lahir ia si KWI merupakan seorang gadis yang alim Akan tetapi di dalam tubuhnya terkandung api yang bergairah sekali Maka kini setelah dia minum racun yang membiusnya Dia merasa seperti sedang di dalam mimpi dan bercumbu dengan pria yang dirindukannya Hahaha, marilah menisang bin Ciu KWI lalu menuntunya dan merebahkan gadis ini di atas rumput alang-alang Si KWI hanya memejamkan matanya dan seperti seekor domba jinak Dia menurut saja apa yang dilakukan oleh Ciu KWI yang menurut perasaan hatinya seperti pria dalam mimpinya selama ini Kini ang bin Ciu KWI tidak perlu lagi merenggut dan merobek baju gadis itu Karena si KWI sama sekali tidak menolak ketika ang bin Ciu KWI menanggalkan pakaiannya satu demi satu sambil membelai dan menciumnya Bedebah tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Ang bin Ciu KWI terkejut sekali dan menghentikan usahanya menanggalkan pakaian gadis itu Ketika melihat ada seorang pemuda berdiri di jalan sambil memandangnya dengan metel, tajam dan penuh kemarahan Ang bin Ciu KWI merasa heran dan marah Orang ini bukan anak buahnya, jadi jelas adalah seorang luar Maka, dia langsung meloncat meninggalkan si KWI yang masih rebah terlentang Ketika merasa ditinggalkan orang, si KWI merintih, membuka matanya sedikit dan mengulurkan kedua lengannya ke arah pemuda itu sambil tersenyum penuh arti Keparat, siapa kau yang berani memasuki wilayah ini Bentak Ang bin Ciu KWI sambil memegang guci araknya erat-erat Manusia iblis, siapapun adanya aku bukan hal yang penting Akan tetapi sesudah aku berada di sini Jangan harap engkau akan dapat melanjutkan perbuatanmu yang terkutuk Itu jawab si pemuda yang memperhatikan keadaan gadis setengah telanjang itu dengan alis berkerut karena dia masih merasa heran akan keadaan dan sikap gadis itu Kemudian dia dapat menduga mendengar rintihan gadis yang seperti orang mabok itu Hem, keparat, engkau tentu menggunakan racun untuk membiusnya, bukan? Ang bin Ciu KWI yang merasa marah sekali karena kesenangannya telah diganggu, lantas membentak keras Bocah yang bosan hidup Kemudian tangan kanannya menyambar dengan cepat sekali Juga amat kuat karena dia mengerahkan tenaganya untuk sekali pukul merobohkan pemuda yang mengganggunya ini Wuuut, duk Ang bin Ciu KWI terpelanting dan dia memekik dengan kaget bukan main saat merasakan betapa lengan tangannya nyeri sekali beradu dengan lengan pemuda itu Akan tetapi dia segera meloncat berdiri lagi dan memandang penuh perhatian Pemuda yang berpakaian sederhana namun tampan bukan main, tampan dan gagah dan tiba-tiba dia teringat akan janjinya kepada istrinya tadi dan tertawalah Ang bin Ciu KWI Hahaha, bagus sekali Engkau ternyata tampan dan gagah, cocok sekali untuk istriku Hahaha, orang muda, lebih baik kita bersahabat Aku adalah Ang bin Ciu KWI dan mari ku perkenalkan dengan istriku di rumah Pemuda itu menatap tajam dan alisnya berkerut Selaka, pikirnya Kalau bukan pemabok besar orang ini tentu miring otaknya Akan tetapi betapapun juga, orang ini bukan orang sembelarangan karena dalam pukulannya tadi terkandung tenaga yang hanya dimiliki orang yang lihai Air, peluklah aku, peluklah Si KWI kini rebah dengan gelisah, tubuhnya bergoyang ke kanan-kiri dan mulutnya berbisik-bisik Matanya setengah dipejamkan Hahaha, apakah tidak sayang kalau dia dibiarkan sendirian saja Ang bin Ciu KWI tertawa Dan istriku lebih hebat dari dia, orang muda Jahanam busuk engkau Kini pemuda itu menjadi marah dan tangannya menyambar Ang bin Ciu KWI yang masih tertawa itu dengan cepat mengelap dan balas memukul Kini mempergunakan guci aratnya yang merupakan senjata ampuh memukul ke arah kepala pemuda itu Akan tetapi, dengan mudahnya pemuda itu mengelap dan sekali tangannya digerakan dengan gerakan mendorong Hawap pukulan yang dahsyat segera menyambar membuat Ang bin Ciu KWI terjengkang dan roboh Si pemabok ini kaget bukan main, cepat dia meloncat bangun lagi dan kini pandang matanya berbeda Siapa engkau? Mau apa engkau tanyanya, tidak lagi tertawa-tawa seperti tadi Tak perlu kau kenal dan aku tidak mempunyai urusan denganmu Aku hendak pergi ke lembah naga Hei, keparat Ang bin Ciu KWI kini tidak ragu-ragu lagi Tentu inilah seorang musuh yang harus dijaganya agar jangan sampai ke lembah naga Memang kau harus mampus Dia menerjang lagi, tangan kanannya mencengkeram ke arah ubun-ubun pemuda itu Ada pun guci aratnya menyambar ke arah lambung Ada arak munkerat dari dalam mulut guci menyambar ke arah kedua mat celawan Memang hebat serangan dari Ang bin Ciu KWI ini Dan munkeratnya arak itu pun merupakan serangannya yang istimewa Tetapi kali ini Ang bin Ciu KWI betul-betul menemukan tandingannya Dengan tenang saja pemuda itu miringkan kepala untuk menghindarkan sambaran arak Kemudian tangan kiri menangkis cengkeraman ke arah ubun-ubun Sedangkan hantaman guci itu diterimanya begitu saja dengan lambung yang terbuka Ang bin Ciu KWI sudah girang sekali karena isi perut pemuda itu tentu akan berantakan terkena hantaman gucinya Buk! Plak! Lambung itu tepat kena dihantam guci akan tetapi bukan si pemuda yang roboh Namun Ang bin Ciu KWI sendiri yang terpelanting dan dia hampir pingsan karena lehernya yang ditampar oleh tangan pemuda itu rasanya seperti remut dan patah-patah Juga kepalanya menjadi pening dan dengan susah payah barulah dia bisa bangkit berdiri Dia memandang sejenak, kemudian larilah Ang bin Ciu KWI kembali ke padang bangkai Bahkan sedikit pun tidak lagi menengok ke arah si KWI yang masih rebah di atas rumput alang-alang tebal yang lunak seperti kasur Pemuda itu tidak mengejar, hanya memandang ke arah larinya lawan Selagi dia hendak melanjutkan langkahnya, terdengar rintihan lantas teringatlah dia kepada gadis setengah telanjang yang masih rebah merintih-rintih di atas rumput itu Pemuda itu menarik napas panjang dan menghampiri, lalu berjongkok di dekat wanita itu Engkau siapakah? Apa yang sudah dilakukan terhadapmu? Engkau diberi minum apa? Suara pemuda itu halus namun mengandung wibawa Si KWI membuka matanya, menggigit bibirnya, kelihatannya tersiksa sekali Si iblis Ang bin Ciu KWI, aku minum arat, ah, kau, kau, peluklah aku Pemuda itu merabah dari gadis itu, merabah pergelangan tangannya dan gadis itu bangkit duduk, merangkul pemuda itu dan menciuminya dengan metel, terpejam Ahaha, tenanglah, pemuda itu memalingkan mukanya menghindarkan ciuman Engkau keracunan, terbius, biar ku coba mengusir hawa beracun dari tubuhmu Karena si KWI terus menggeliat dan hendak merangkul serta menggelutnya, pemuda itu menjadi kerpotan juga, maka sekali dia menotok, si KWI mengeluh panjang dan terkulai lemas Pemuda itu lalu menelungkupkan gadis itu, dan dengan tangan kiri ditempelkan di punggung gadis itu, dia segera mengerahkan singkangnya, mengusir hawa beracun yang membuat gadis itu seperti orang mabok yang dirangsang nafsu birahi Tenaga singkang pemuda itu memang luar biasa kuatnya Hanya 10 menit kemudian, terdengar si KWI mengeluh normal dan pemuda itu kemudian menotok pundaknya untuk membebaskannya Si KWI mengeluh lagi, membalikan tubuhnya dan melihat pemuda itu, dia cepat meloncat dan dengan gerakan cepat dia sudah menghantam pemuda ini Eh, sabar dan tenanglah pemuda itu menangkis, membuat tubuh si KWI terhuyung ke belakang Kini agaknya si KWI baru sadar benar dan melihat pemuda yang asing itu, dia terkejut dan heran, kemudian melihat betapa tubuhnya hanya tertutup pakaian dalam sedangkan pakaian luarnya telah tertumpuk di atas rumput Ih, dia menjerit dan dengan gerakan canggung dan repot dia berusaha menutupi dada serta bawah pusarnya, kemudian membalikan tubuh mebelakangi pemuda itu Pemuda itu tersenyum, lalu mengambil tumpukan pakaian dan melemparkannya kepada darah itu, tepat menutup di pundaknya Kau pakailah kembali pakaianmu Tanpa menjawab, si KWI mengenakan lagi pakaian luarnya, barulah dia membalik dan memandang pemuda itu dengan muka merah dan sinar mat masih bingung Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Aku? Aku hanya mengusir hawa beracun yang menguasai mu, Nona Mana dia? Mana iblis itu? Kau maksudkan si pemabok tadi? Dia sudah lari Si KWI mulai teringat semuanya Betapa dia minum arak dari cawan dan menjadi pening, kemudian betapa dia senang sekali dirangkul dan diciumi angbin ciu KWI, bahkan sudah dibaringkan di atas rumput alang-alang Cuh tiga kali dia meludah ke arah rumput alang-alang tadi, penuh kejijikan Pemuda itu tersenyum Jangan khawatir, Nona Si berdebah itu tidak sempat melanjutkan perbuatannya yang terkutuk Si KWI memandang pemuda itu, menatap wajah yang tampan dan gagah itu dan mukanya menjadi makin merah Tubuhnya telah terlihat oleh pemuda ini dalam keadaan setengah telanjang Engkau mengusirnya tanyanya hampir tak percaya bahwa pemuda tampan sederhana ini telah menyebabkan angbin ciu KWI melarikan diri Pemuda itu mengangguk Aku lewat dan melihat perbuatannya yang terkutuk Maka aku menegurnya dan akhirnya dia lari Dan kau lalu mengobatiku? Kembali pemuda itu mengangguk Melihat sikapmu yang, eh haha, tidak wajar itu Aku tahu bahwa engkau terbius oleh hawa beracun Karena itu aku lalu mengusir hawa beracun dari tubuhmu Tiba-tiba si KWI menjatuhkan dirinya berlutut dan dua titik air mata membasai pipinya Ah, banyak terima kasih, Tai Hiap Tanpa ada pertolonganmu, tentu celakalah saya, katanya terharu Sudahlah, Nona, tidak perlu engkau bersikap begini Bangunlah dan ceritakan apa yang terjadi Pemuda itu mengangkat bangun si KWI yang kemudian berdiri dengan kedua pipi kemerahan Dan sinar matanya penuh kagum memandang pemuda tampan yang demikian halus sikapnya Dan yang tentu berilmu tinggi karena buktinya dengan mudah mengusirang bin Ciu KWI Dan juga dapat menyembuhkan dia dari pengaruh racun Nama saya Leong Si KWI dan saya akan, ah haha, akan pergi meninggalkan tempat terkutuk ini Akan tetapi setan arak itu menghadang saya Kami pernah bertanding dan memang saya kalah Lalu saya kena ditipunya, minum secawan arak dan Cukuplah, aku sudah dapat menduganya Orang itu jahat sekali Tentu saja jahat, Tai Hiap, karena dia adalah majikan padang bangkai di sini Selain dia, masih ada lagi istrinya, Cho Atok Sian Li yang tak kalah kejamnya Mereka berdua menjadi majikan padang bangkai, dibantu oleh 15 orang anak buah mereka Daerah ini sangat berbahaya, Tai Hiap Maka sungguh mengherankan Tai Hiap dapat datang ke tempat seperti ini Aku hendak pergi ke lembah naga Oh, melihat gadis yang manis itu berseru kaget dan mukanya berubah Pemuda itu cepat bertanya, Nona Leong, apakah engkau mengenal tempat itu? Mengenal lembah naga? Tentu saja, akan tetapi sebelumnya Siapakah Tai Hiap ini dan apa perlunya mencari lembah naga Si narmat su gadis itu menatap wajah yang tampan itu dengan penuh kekhawatiran Pemuda itu juga memandang si gadis penuh perhatian Dan dia mengharap bahwa gadis yang telah diselamatkannya dari ancaman bahaya mengerikan tadi Yang agaknya sudah mengenal daerah itu Akan dapat membantunya dengan petunjuk-petunjuk Maka dia lalu menjawab sejujurnya Aku bernama Chia Bun Ho Aih kembali si KWI berseru kaget Mulutnya agak terbuka dan matanya terbelalak menatap wajah pemuda itu Seperti orang melihat sesuatu yang luar biasa Tentu saja dia telah mendengar nama ini dari gurunya Nama putra ketua Chin Ling Pai yang kabarnya mempunyai kepandayan amat hebat Tak disangkanya kini dia berhadapan dengan orangnya Seorang pemuda yang luar biasa Tampan dan gagah Dan tadi sudah menyelamatkannya dari perkosaan Ang Bin Chiu KWI Bagaimana Chia Bun Ho tiba-tiba bisa muncul di tempat itu Dan secara kebetulan dapat menyelamatkan Liong si KWI dari bahaya perkosaan? Seperti telah kita ketahui Pemuda ini pergi meninggalkan Chin Ling Pai Diutus oleh ayahnya untuk menyerahkan surat kepada keluarga Yuan Ligama Dientai Calon Besan Chin Ling Pai Dan juga mengaturkan surat untuk Kaisar di Kota Raja Setelah mendengar bahwa dia telah dipertunangkan dengan So KWI Atau Maria de Gama, hati Bun Ho merasa tidak tenang Karena sesungguhnya pemuda ini telah jatuh cinta kepada In Hong Maka, menerima tugas ayahnya untuk menyerahkan surat kepada keluarga So itu Dia merasa enggan, karena dia merasa malu bertemu mereka Apalagi bertemu dengan KWI yang tentu telah tahu bahwa mereka telah bertunangan Ahaha, menyesalah rasa hati Bun Ho kalau teringat betapa dahulu dia pernah mencium gadis itu Karena keengganan ini, maka dia tidak lebih dahulu ke Yentai Melainkan lebih dulu ke Kota Raja untuk menyerahkan surat ayahnya kepada Kaisar Dan begitu tiba di Kota Raja, dia mendengar bahwa baru beberapa hari yang lalu In Hong yang sekarang menjadi seorang puteri itu sudah diculik oleh Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli Tentu saja dia menjadi terkejut dan marah bukan main Dia menyerahkan surat ayahnya kepada Kaisar dengan menghadap sendiri Kebetulan sekali pada waktu itu, Kaisar telah menerima balasan dari Raja Sabutai Bahwa urusan kakek dan nenek guru Sabutai itu adalah di luar tanggung jawab Sabutai Bahwa Sabutai tidak tahu menahu dengan semua perbuatan kedua orang gurunya itu Yang kini telah meninggalkan dia dan berada di lembah naga Di dalam suratnya itu, Ketua Chin Ling Pai mohon bantuan Kaisar Karena puteranya hendak merampas kembali siang bok yang pusaka Chin Ling Pai Dan dikhawatirkan bahwa kakek dan nenek iblis itu mengandalkan pasukan liar di utara Begitu selesai membaca surat itu, Kaisar segera memanggil Pang Lima Pengawal Untuk mengerahkan pasukan pengawal dan membantu putera ketua Chin Ling Pai itu menuju ke lembah naga Bukan untuk merampas kembali siang bok yang saja Akan tetapi terutama sekali untuk menyelamatkan Hek Pin Hong Akan tetapi Bun Hou yang tidak sabar menanti Langsung berpamit dan berangkat lebih dahulu seorang diri dengan cepat Sehingga pada hari itu, dia tiba di luar dusun Padang Bangkai Dan secara kebetulan dapat menolong si KWI Ketika dia melihat si KWI terkejut mendengar namanya Bahkan wajah gadis yang manis itu menjadi pucat Dia lalu bertanya, Nona, apakah Hengka sudah mengenal namaku? Si KWI mengangguk, Tai Hiap adalah putera ketua Chin Ling Pai, bukan? Benar Bagaimana engkau bisa tahu, Nona? Dan Tai Hiap hendak pergi ke lembah naga untuk menuntut kembalinya siang bok yang dan menolong Nona Yat Pin Hong Benar Bagaimana dengan Nona itu Bun Hou girang sekali? Si KWI menghela nafas panjang Tai Hiap, mereka telah menanti nanti datangnya orang-orang yang hendak menolong Nona Yat Pin Hong Dan mereka telah bersiap-siap Tai Hiap, apabila Tai Hiap percaya kepada saya, harap Tai Hiap jangan pergi ke sana Berbahaya sekali si KWI menatap wajah itu dan dia merasa makin khawatir Entah bagaimana, dia tidak dapat membayangkan pemuda ini menemui bencana di lembah naga Hem, mengapa begitu, Nona? Cia Tai Hiap, percayalah kepadaku Di sana, selain ada Pek Hiap Moko dan Hek Hiap Moli Juga ada Bung Tai Su dan ada pula guruku, Hek Isiankou Di samping masih ada pula seratus orang anak buah kedua orang kakek dan nenek itu Ahaha, kiranya engkau adalah murid Hek Isiankou? Tiba-tiba si KWI berlutut kembali dan kini dia tidak dapat menahan air matanya Tai Hiap harap jangan samakan saya dengan mereka Tidak, saya hanya terbawa oleh Subo yang tentu saja ingin membalas dendam kematian supek HWA-HWA-Cinjin Namun sekarang saya telah melihat dengan jelas betapa mereka itu adalah orang-orang jahat Karena itu, tadinya saya hendak melarikan diri dari sini, Tai Hiap Sampai saya terhadang oleh Ang Bin Ciu KWI dan hampir celaka Sungguh, saya sangat khawatir kalau Tai Hiap melanjutkan perjalanan Amat berbahaya menempuh bahaya itu seorang diri saja Kembalilah, Tai Hiap, atau setidaknya Kalau Tai Hiap hendak menyerbu, bawalah teman sebanyaknya Bun Ho dapat mempercayai keterangan gadis ini Dia merasa beruntung bahwa secara kebetulan dia dapat menolong gadis ini Sehingga dia akan mendengar keterangan yang sangat jelas Boleh dipercaya dan berharga dari gadis ini Maka dia lantas duduk di atas rumput Liyong Kwonio, kau duduklah dan mari kita bicara baik-baik Engkau tentu tahu, sebagai putra ketua Chin Ling Pai Aku tidak mungkin kembali dan mundur Akan tetapi itu berarti bunuh diri, Tai Hiap Berbahaya sekali Bun Ho menggelengkan kepalanya Bahayanya akan berkurang banyak Kalau saja engkau suka menceritakan kepadaku keadaan di sana Tentu Tentu saja saya suka menceritakan Tai Hiap, baru perjalanan menuju ke lembah naga saja sudah merupakan perjalanan penuh bahaya Tidak ada jalan lain menuju ke lembah naga kecuali harus melalui padang bangkai yang dimulai dari sini Di situ banyak terdapat bagian-bagian yang amat berbahaya Gadis ini lalu menuturkan dengan jelas tentang rahasia tempat itu Mana jalan yang merupakan ancaman maut siapapun yang melanggarnya Dan mana pula jalan rahasia yang harus diambil Melihat kelihayan Tai Hiap, agaknya padang bangkai masih akan sanggup Tai Hiap lewati Akan tetapi setelah Tai Hiap berada di daerah lembah naga, haruslah berhati-hati sekali Seratus orang anak buah kakek dan nenek itu adalah orang-orang pilihan dari pasukan Raja Sabutai Dan Pek Hiap Moko serta Hek Hiap Moli mempunyai kesaktian luar biasa, Tai Hiap Dan Tai Hiap hanya sendirian saja Mendengar penuturan yang panjang lebar itu Bun Hou menjadi girang sekali Sekarang setidaknya dia tahu jalan mana yang harus diambil Maka dia lalu bangkit berdiri, diikuti oleh si KWI, dan menjura sambil berkata Liong Kowunio sudah memberi bantuan yang sangat berharga kepadaku Banyak terima kasih atas kebaikanmu, Kowunio Jangan berkata demikian, Tai Hiap Sayalah yang berhutang budi dan nyawa Selamat berpisah, Kowunio Aku hendak melanjutkan perjalanan Si KWI masih hendak mencegah Akan tetapi pemuda itu telah menggerakkan kakinya dan berkelebat lenyap di antara rumpun alang-alang yang tinggi Si KWI terkejut dan kagum bukan main Dia sendiri adalah seorang yang memiliki ilmu ginkang yang tinggi Namun gerakan pemuda itu demikian cepatnya Sehingga dia maklum bahwa dibandingkan dengan tingkat kepandayan putra ketua Chin Lim Pai itu Kepandayan dia seperti permainan kanak-kanak saja Jantungnya berdebar ketika dia teringat bahwa pemuda itu adalah putra seorang ketua perkumpulan yang amat besar dan terkenal Subonya selalu menolak pinangan pemuda-pemuda yang jatuh cinta kepadanya Karena Subonya hanya mau menjodohkan dia dengan pemuda pilihan Bangsawan atau putra ketua perkumpulan yang berilmu tinggi dan terkenal Dan pemuda tadi Ahaha, aku melamun yang bukan-bukan dia mencelah diri sendiri Dan darah itu pun kini melangkah Bukan melanjutkan perjalanan ke selatan Melainkan kembali ke utara Karena dia ingin kembali ke lembah naga Pertemuannya dengan Bun Ho Dan mendengar bahwa pemuda itu hendak menyerbu lembah naga Membuat dia merasa khawatir sekali dan berubah sama sekali niatnya Dia harus kembali ke lembah naga Dia tidak mungkin bisa meninggalkan pemuda itu begitu saja tertimpa malapetaka di lembah naga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!